Fungsi bulan Ramadan ini adalah fungsi dimana kita setahun atau lamanya selama 11 bulan kita banyak bermaksiatkan disengaja atau tidak disengaja diketahui atau tidak diketahui padahal dosa-dosa itu yang kita lakukan itu bisa jadi bisa jadi termasuk yang menyebabkan murkanya Allah dan sekarang ini sempatan untuk menghapus itu semuanya sehingga bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling dibenci oleh iblis kenapa? betapa banyak mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah sehingga pas sia-sia 11 bulan kerjanya sia-sia dilebur semuanya dosanya diganti semua keadaannya dihilangkan semua keapesannya diganti dengan keberkahan diganti dengan kemudahan diganti dengan kelapangan diberikan semua apa yang kita minta dan permohonan yang biasa kita mohonkan semuanya itu karena bulan Ramadan ini selamat menikmati